selamat pagi dan shalom damai sejahtera buat kita semua semoga kita dalam keadaan yang sehat puji dan syukur kehadirat Tuhan dimana kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya edisi Selasa 31 Oktober 2023 melandasi aktivitas kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan berenungkan firman Tuhan namun sebelum itu mari kita minta pertolongan dari Tuhan kita berdoa Tuhan ala Bapak kami dalam sorga terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan boleh nugerahkan buat kami saat ini terlebih Tuhan nafas hidup yang masih bisa kami rasakan saat ini Tuhan kami akan bersama-sama membaca bahkan berenungkan firmanmu kiranya Tuhan memberkati kami sehingga firman yang kami baca dan berenungkan ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami terlebih dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Joshua pasal kedua ayat 15 hingga ayatnya yang ke-24 Joshua pasal 2 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-24 kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota jadi pada tembok itulah ia diam berkatalah ia kepada mereka pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu dan bersembunyilah di sana tiga hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu kedua orang itu berkata kepadanya kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat kau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu jika ada orang yang mencerirainya kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan perempuan itu pun berkata seperti yang telah kamu katakan demikianlah akan terjadi sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi maka berangkatlah mereka kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan mereka tinggal disana tiga hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang pengejar-pengejar itu telah mencari dimana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka maka pulanglah kedua orang itu mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka kata mereka kepada Yosua Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita amin sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini dan akan kita renungkan bersama-sama dengan tema yaitu mengingat kebaikan Tuhan umkilalai pakkaboro napuang hampir setiap orang mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupannya umumnya perlakuan yang baik membuat orang yang menerimanya merasa senang dan berhutang budi terutama ketika seseorang berjasa begitu besar menolong kita dalam keadaan yang sulit hal itu akan sangat berkesan dan selalu diingat Allah memakai Rahab untuk menyatakan kebaikan kepada kedua pengintai agar dapat keluar dari Jericho keduanya diturunkan dengan tali melalui jendela sebab rumah Rahab menyatu dengan tembok kota selanjutnya mereka disuruh bersembunyi selama tiga hari di pegunungan sampai para pengejar-pengejar kembali ke Jericho merespon tindakan Rahab kedua pengintai memintanya mengikatkan tali dari benang kirmisi pada jendela tempat mereka diturunkan serta seluruh kaum keluarga berkumpul di rumah Rahab sumpah itu akan ditepati apabila Rahab tetap setia tidak mengabarkan perkara kedua pengintai dan Rahab menjamin hal tersebut aman padanya kisah selanjutnya membuktikan bahwa perbuatan baik atas kehendak Allah dari pihak Rahab diingat oleh kedua pengintai di Jericho Rahab dan keluarganya dilindungi seperti yang telah dijanjikan para pengintai mereka dibiarkan hidup oleh Joshua Ingat ingatlah bahwa Allah telah menyatakan kebaikannya bagi kita Allah telah begitu baik nyatakanlah kebaikan kepada sesama sebagai syukur atas kebaikannya walaupun mungkin kita akan mengalami keadaan dimana kebaikan kita tidak dihargai dan justru disalah pahami tetaplah nyatakan saja kebaikan itu karena Allah yang akan menilainya menurut kebenarannya sendiri dan atasnya dia pula yang akan memperhitungkannya bagi kita apa kebaikan yang kita buat amin demikianlah pembacaan dan renungan kita pada pagi hari ini menutupnya itu mari kita bersama-sama berdoa kita berdoa terima kasih Tuhan atas firman yang sudah boleh kami dengarkan bahkan kami renungkan pada saat ini kiranya Tuhan firman ini dapat mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami kami mau berdoa Tuhan buat seluruh aktivitas maupun kegiatan apapun yang kami akan lakukan hari ini kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan kekuatan dalam menjalani setiap kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua ya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam anakmu Yesus Kristus itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup amin baik baik bapak ibu terima kasih buat kita semua yang sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini selamat beraktifitas buat kita semua selamat pagi dan shalom Sampai jumpa